Halo Pemirsa, senang sekali. Saya Yassi Sharif kembali menjumpai Anda dalam dialog Inspirasi Natal. Inspirasi Natal kali ini akan mengangkat tema Natal dan Persaudaraan. Bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Bapak Luhut Binsar Pajaitan. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Kabar baik. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Sebetulnya apa makna Natal bagi Bapak Luhut Binsar Pajaitan? Bagi saya. Bagi saya sih lihatnya sederhana sih ya. Natal itu sebenarnya kan kelahiran Kristus itu kan di tempat sederhana ya kadang lomba. Jadi itu sebenarnya yang mencerminkan kesederhanaan, satu. Yang kedua sebenarnya bagaimana kita bisa hidup bersaudara, hidup bersatu, saling mengasihi gitu. Karena itu menurut saya makna yang paling dalam. Jadi ya kita supaya bisa hidup dalam satu komunitas yang baik walaupun ya berbeda-beda. Karena waktu itu kalau kedatangan orang ke B. Lehem itu juga dalam Alkitab tidak hanya satu suku, bermacam-macam suku. Maknanya tentu luar biasa adalah menjadikan umat menjadi sederhana dan juga membawa kedamaian. Sudahkah nilai-nilai tersebut dijalankan oleh umat beragama? Ya dalam orang Kristen sendiri saya lihat masih banyak juga yang melihat kadang-kadang jadi agak pestapora gitu. Padahal sebenarnya justru esensi daripada Natal itu sebenarnya refleksi kita lagi kepada diri kita dan keluarga kita, lingkungan kita dan lebih besar lagi nanti sebagai satu bangsa gitu. Jadi apakah kita benarnya sudah bisa sih hidup bersama dengan baik, dengan perbedaan kita? Apakah kita bisa juga menjaga jarak kita jangan terlalu berlebihan hidupnya padahal banyak yang masih susah? Apakah kita bisa memberikan tauladan pada lingkungan kita, pada anak buah kita, pada siapa saja yang ada dekat kita? Oke. Jadi nilai-nilai itu saya pikir yang jangan sampai hilang dari Natal itu. Bagaimana caranya agar menanamkan nilai tersebut kepada umat? Untuk mereka yang mungkin saat ini masih ada pestapora seperti yang tadi Bapak sampaikan? Ya benar menurut saya sih pemimpin-pemimpin gereja harus memberikan ketauladanan. Ya tokoh-tokoh Kristen juga harus memberikan ketauladanan di dalam pekerjaan fungsi masing-masing. Ketauladanan ada banyak hal. Ya tadi itu kesederhanaan, bersaudaraan, dan kehidupan. Kalau dia di pemerintahan bagaimana dia ngayomin anak buahnya, bagaimana jangan dia terlalu maling, kayak gitu-gitu. Memang harus dijadikan tema-tema semacam itu. Bagaimana dia kerja keras, bagaimana dia disiplin, bagaimana dia menjaga kesehatannya, bagaimana dia memperhatikan anak buahnya, dan sebagainya. Apakah nilai-nilai tersebut sudah akhirnya menciptakan rasa persaudaraan di Indonesia saat ini? Nah akhirnya kan kalau si pemimpin itu memberikan perhatian pada anak buah, anak buah juga kembali juga memberikan support, bantuan kerja yang disiplin, itu akan terbentukkan itu, apa namanya, rasa persaudaraan tadi. Kalau kita melihat di Indonesia sendiri, begitu banyak umat juga, begitu ya Pak, yang saling mengasihi. Tentunya Yesus Kristus hadir untuk memberikan kedamaian. Apakah kita sudah merasakan damai, Pak, di hati? Ya sebenarnya, ya Pak, majoritas sih damai, tapi bahwa di sana-sini ada yang masih kurang, ya masih ada seperti yang istilah banyak, memanurkan ujaran kebencian-kebencian. Sebenarnya pertanyaan untuk apa sih, gitu. Eh dia kan kita juga meninggal juga, pergi juga. Apakah kita akan meninggalkan nilai-nilai kebencian? Atau nilai-nilai kemarahan? Atau nilai-nilai apa, non-persaudaraan? Kan tidak. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk kita bersilang perdapat sampai dendam, sampai marah-marahan, sampai bunuh-bunuhan dada. Artinya? Manusia yang membuat itu. Kasihilah musuhmu. Iya. Di proses Kristen sendiri pun, kalau mungkin 200-300 tahun yang lalu, apa, krusi itu juga ada. Nah, jadi kita harus melakukan refleksi semua. Bahwa kita sebagai umat beragama harus sama-sama melihat, pemimpin-pemimpin, intelektual-intelektual agama, melihat, eh, apakah sudah benar saya melaksanakan ajaran dari Alkitab saya, dari Kitab Suci saya. Benar nggak ini sih? Jadi, ada teman saya yang bilang kita pergi prime source. Jadi, sumber utama di Kitab Suci kita masing-masing. Di Kristen saya pikir ya begitu. Jadi, bacalah Alkitab itu. Kan mengatakan, apa, kasih itu yang paling utama. Jadi, kasih itu akan menetralkan semua kemarahan, kebencian, kita tidak suka. Ya, marah bolehlah. Tapi, jangan jadi tingkat pada kebencian atau dendam lagi, gitu. Itu yang perlu kita perhatikan. Artinya, dengan Natal ini kita kembali merefleksikan, dan juga kemudian membaca kembali Alkitab kita untuk mengerti artinya. Ya, saya dengan istri saya, istri saya itu paling disiplin soal itu. Dia selalu mengingatkan saya, mengingatkan kita untuk baca Alkitab pagi-pagi. Ya, walaupun hanya 10 menit, 15 menit. Tapi, itu mengingatkan, apalagi ke saya yang begitu sibuk kan. Jadi, ya, dalam rumah tangga itu ya memang dari rasa ribu lagi nih besoknya. Ya, itu juga memang tugas mereka dan kelihatan peran itu dimainkan oleh. Oke. Ya, khususnya misalnya istri saya di rumah, mengingatkan gitu. Saya kadang-kadang suka lupa juga, memang, Pak, kamu udah tua nih. Jadi, saling mengingatkan lah, Pak. Ya, jadi itulah hidup itu kan. Jadi, kita juga di rumah, suami istri, keluarga, saling mengingatkan. Tidak salah juga, cucu itu mengingatkan kadang-kadang. Justru yang paling awal adalah keluarga yang saling mengingatkan. Jadi, ketahanan itu sebenarnya, refleksi daripada sebenarnya, kelahiran Kristus itu mulai dari keluarga. Ya. Keluarga itu terus mencerminkan nanti dalam skala atau grup yang lebih besar. Oke. Baik, kita tahan dulu. Bapak, nanti kita akan lanjutkan sekment berikutnya. Dan, Pak Mirsa, jangan kemana-mana. Kami kembali sesaat lagi.